Para sahabat sekalian, hari ini kembali saya bersama Pak Yusuf Sutanto, editor dari sebuah buku yang laris, menjadi salah satu bestseller, yaitu The Dancing Leader, yang ditulis dan dikontribusikan oleh banyak pakar, akademisi, praktisi, juga politisi di dalam buku The Dancing Leader tersebut. Dan ini uniknya, saat itu buku diberi pengantar oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Kita akan berbicara tentang The Dancing Leader dan sambutan Pak Jokowi dan kita kemudian diskusikan keterkaitan gaya kepemimpinan Pak Jokowi dengan beberapa konsep kepemimpinan yang ada, salah satunya dengan konsep kepemimpinan Hastabrata. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Pak. Kemudian Pak Jokowi memberikan pengantar dan saya baca menarik sekali ya isi kata pengantar Pak Jokowi karena itu mencerminkan juga gaya kepemimpinan Pak Jokowi saat ini di periode kedua ya, kepemimpinan sebagai presiden negara kita. Nah nanti juga saya akan perlihatkan ini tulisan Pak Jokowi ya di layar sehingga nanti para penonton bisa sekaligus melihat, membaca ya sambil mendengarkan pembahasan direkuan oleh Pak Yusuf. Terima kasih silahkan Pak. Terima kasih Pak Am. Ini ada, saya kaget dengan diunggahnya Pak Jokowi di Youtube ini waktu yang satu bulan ya itu sudah 2.300 orang hampir. Ini berarti apa yang menyebabkan penarik itu yang setelah saya pikir-pikir. Karena itu saya mencoba mengungkapkan why itu bisa sampai begitu cepat. Apakah ini akan berhenti seperti musim buah ilang, musim rambutan, atau ini akan terus. Jadi 1 juta, terus-terus. Karena ini ada ilmu baru kan yang dikembangkan oleh Pak Jokowi ini. Pak Am kan datang dari akademisi sekolahnya dari UI, dari bagian manajemen kan. Bapak tahu stream-stream yang ada di alangan manajemen. Apakah saya punya penemuan ini bahwa yang kembangkan Pak Jokowi itu problem-based. Ilmu yang muncul dari problem-based. Benar? Karena Pak Jokowi ini pusing setelah 2 kali periode ini, tetap masalahnya itu-itu saja antar departemen susah kerja sama. Di dalam satu, di departemen juga DJ-nya juga, ini gimana ini sudah diomongin, out of the box. Ngomong doang, gak pernah ada penerbangan sana ini, gak tahu. Ini menarik dari situ. Karena dia dengan metodologi gak ada alasan backup-nya dari mana, dia hanya dari pengalaman saja. Ngumpulin 189 orang kaki lima. Dia bisa pindahin dengan kira budaya. Lalu Pak Jokowi pagi ini untuk mengembangkan diplomasi politik kuat negeri di masa depan ini. Atau saya tampilkan ya pengantarnya Pak Yusuf. Bapak yang bacain, karena Bapak masih komentar. Bapak sekarang akademisi cara pendidikan, silahkan. Ya, ini menarik ya. Judulnya aja menarik nih Pak. Pemimpin hasil proses belajar, berlatih, dan introspeksi tanpa henti. Jadi ini menjadi pemimpin itu bukan karena kelahiran, bukan karena keturunan ya. Tapi ini proses belajar, berlatih, dan introspeksi tanpa henti. Ini yang disampaikan, yang ditulis oleh Pak Presiden Jokowi Dodo ya. Ini pada saat Pak Jokowi masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini satu, ini karena Pak Yusuf tadi meminta saya mengomentari atau membacakan lah, mengelakkan highlight ya. Ini ada dua alinia mungkin yang saya munculkan ini ya. Disebutkan ini, pemimpin tidak lain adalah orang yang dipercaya oleh anggota kelompok, oleh masyarakat. Ya, untuk memimpin mereka, mewujudkan tujuan dan cita-cita yang menjadi tujuan bersama. Nah, kemudian kekompakan antara pemimpin dan yang dipimpin jelas merupakan kunci utama keberhasilan pencapaian tujuan bersama tersebut. Nah, menjadi pemimpin yang baik, lebih banyak bukan lantaran takdir. Nah, itu tadi saya komentari ya. Nah, pemimpin yang baik, ini dituliskan Pak Jokowi, dilihat dari pola hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Artinya, kualitas hubungan timbal balik antara pemimpin dengan rakyatnya itulah yang akan mencirikan apakah pemimpin itu baik ataukah buruk. Nah, ini alinnya pertama nih, Pak Yusuf. Nah, di alinnya kedua nih, karena Pak Jokowi kemudian kan menjadi pemimpin politik. Pemimpin dalam dunia politik berbeda dengan pemimpin di dunia lain. Kepemimpinan dalam dunia politik ditentukan oleh kepercayaan atau trust yang diterima dari rakyat. Bentuk konkretnya adalah rakyat percaya bahwa sang pemimpin benar-benar berpikir tentang nasib mereka. Percaya bahwa hal-hal yang diungkapkan merupakan hal-hal yang dilakukan pemimpinnya. Jadi itu top the walk ya, Pak? Jadi memimpin bukan hanya berbicara, tapi juga di dalam tindakan. Dengan demikian, percaya bahwa pemimpinnya setiap saat siap melayani kepentingan mereka. Dan bukan masyarakat yang harus melayani kepentingan pemimpinnya. Lantaran itulah, setidaknya ada dua hal yang menentukan keberhasilan pemimpin dalam dunia politik. Pertama, dia harus merasa kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat. Terus kemudian, dia harus yakin bahwa pemikiran dan tindakannya sangat sesuai dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Disebutkan untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali terus berdialog atau berhubungan secara intensif dengan rakyatnya. Intensitas hubungan inilah atau intensitas hubungan ini sangat menentukan kedekatan, popularitas, dan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran seorang pemimpin. Dengan mengenal siapa masyarakatnya, serta apa yang mereka inginkan, maka masyarakat akan menerimanya bukan sebagai sebuah paksaan. Terus ini kedua, memiliki potensi kreativitas tinggi. Ini kata kunci. Seorang pemimpin politik harus sadar bahwa masyarakat berharap sangat banyak terhadap mereka. Seorang pemimpin yang baik tidak seharusnya mengeluh. Dia harus bisa mengubah situasi yang tidak menguntungkan menjadi sangat menguntungkan. Dia harus memiliki kreativitas, terutama untuk menjaga image bahwa dirinya benar-benar dibutuhkan. Nah, dalam praktiknya, hal-hal semacam itu terasa benar manfaatnya ketika, nah ini, ajoknya berbicara pengalaman sebagai wali kota Solo, ketika saya sebagai wali kota Solo harus melakukan penataan pedagang kaki lima, pedagang pasar tradisional, dan hunian tak berizin, yang biasanya harus dilakukan secara kekerasan, pengerahan bulldozer, bentrof dengan aparat, dan derai air mata para korban penataan. Namun, Alhamdulillah, selama ini penataan dapat dilakukan dengan tanpa kekerasan. Dalam relokasi 989 PKL dari Monumen 45 Banjarsari, Jules Manggi ini di Solo, misalnya, Pak Jokowi mengatakan, saya berkali-kali bertemu dengan mereka, baik secara formal maupun informal. Mengajak makan siang, bahkan hingga 54 kali, dan sebagainya. Nah, tak hanya untuk mendengarkan keinginan mereka, tapi juga meyakinkan mereka tentang sisi-sisi positif program relokasi tersebut. Setelah berkali-kali bertemu, mereka akhirnya sepakat. Relokasi yang tadinya ditolak mentah-mentah, dapat mereka terima dengan sukacita, bahkan dilakukan dengan gelar, kira budaya boyongan. Nah, kepercayaan juga dibangun dengan sistem kontrol publik, baik kontrol sosial para warga masyarakat. itu menyiratkan sebuah makna sekaligus pesan bahwa pemimpin yang baik juga bisa melakukan kesalahan. Nah, bagus juga ya, berkat sama introspeksi ya. Tapi, biasanya untuk dikoreksi, legitimasi lebih terjamin jika pemimpin mempunyai moral courage, atau keberanian moral untuk mengakui kesalahan, dan kemudian memperbaiki. Iya, itu. dan lintas agama atau kepercayaan interfaith, konsultan, pendidik, praktisi, sangat membantu mereka yang saat ini sedang memimpin, maupun yang masih mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di segala bidang. Nah, ini ada harapan nih Pak Yusuf dari Pak Jokowi, diharapkan dalam edisi berikutnya, bisa diperkaya lagi oleh pejabat yang lain, maupun yang mantan, sehingga kita bisa semakin memperdalam dan memperluas wawasan tentang kepemimpinan. Hubungan pemimpin dengan rakyat adalah seperti angin dan rumput. Kemana angin bertiup, kesitulah rumput akan rebah. Nah, kira-kira begitu. Jadi, ini menarik nih Pak, di buku yang Bapak menjadi editor ya, dengan melihat dan membaca pengantar ini bisa juga tergambar pola kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Pak Yusuf, bagaimana ini pandangannya ya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi, mungkin ada banyak sedikit latar belakang ya. Pada waktu itu buku ini sudah setengah jadi Pak. Oke. Lalu dia datang ke Pak Jokowi untuk menulis epilog. bukan kata pengantar. Kalau pengantar ya bukunya belum jadi, atau apa itu dia tulis aja lah pengantar, blablabla-blablabla aja tanpa mendalam itu. Tapi kalau Bapak lihat ini, dia mempelajari buku ini. Betul, membaca terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu. Karena itu posisinya di emilog, Pak. Nah, ini ternyata itu kalau Bapak lihat Kaisar Hiru itu pada waktu Jepang kalah perang. Jadi pada waktu si Kaisar Hiru itu menundang orang-orang yang kalah perang, Jepang, apa semua pemimpin yang kami kasih sampai Cibaku apa segala macam. Lalu dipanggil sama Kaisarnya yang ditanya bukan masih ada berapa sisa jenderal, atau pengusaha, atau insinyur, atau apa. Tapi masih ada berapa guru. Ya, yang bisa karena guru inilah nanti yang bisa dikenodal oleh Jepang untuk membangun dari kekalahan perang ini kan, Pak. Nah, ini kelihatannya dicium oleh Pak Jokowi di pandangan ini. Dan karena itu dia mengatakan bahwa belajar seumur hidup, itu tidak mengejemuh, mengajar orang lain yang tidak pernah capek, dan selalu introspeksi, apakah itu ada di dalam diriku. Jadi ketika diam, dia tidak tidur-tiduran, atau pergi ke laut, atau ketika diam, dia sebenarnya bukan diam artinya... Orang asuh seperti orang, tapi kerja keras kan, Pak. Dia mengangkat tunjuk gitu, tapi dia berpikir-pikirannya terus jalan. Nah, ini yang kelihatannya di dalam Pak Jokowi itu ada di itu. Karena itu dia introspeksi menjadi penting kan. Benar kan? Jadi bukan bakat, bukan bawa sertifikat, tetapi kalau ini, ini sertifikat itu kalau juga nggak pernah introspeksi, ya berjumlah juga kan. Nah, tidak ada jaminan kan, untuk bisa kerja dengan sertifikat itu kan. Nah itu, nah lalu yang kedua juga, karena saya itu mula-mula itu men-scan coba Pak Jokowi ini dapat inspirasi dari mana. Nah, misalnya manusia belajar itu persis itu konsep dari konfusis itu. Belajar tidak pernah jemuh, mengajar orang lain tidak pernah. Tapi apakah hidup sudah datang di dalam dirimu? Nah, ada ajaran lain yang menyangkut pasti itu, Pak. Dia mengajarkan pemimpin yang sukses, itu harus mempunyai tipe daya dua angkatan pendidik sama makan. Nah, ditanya, onfusis sama hidup, gimana? Kalau nggak boleh punya tiga, yang buang yang mana? Dia bilang yang mengagetkan, yang saya buang itu adalah serda dunia. Oke. Mengapa? Karena kalau nggak ada makan, orang baik pun pada beruntasungan. Benar? Jadi, makan lebih penting daripada serdadu. Kalau serdadu, dia punya pengawal apa segala, meskun hebat apa segala, dan makan si pengawalnya itu juga akan marah. Benar nggak? Nah, setelah itu, ditanya lagi dia, kalau nggak hanya you boleh bilang satu, antara makan sama percayaan, you pilih mana? trust yang penting. Jadi, trust menjadi penting. Dan ini yang dikerja, yang dipilih oleh Pak Jokowi, dan trust itu dipindah melalui pengalamannya, itu dengan pendagang kaki lima ya, 989 itu kan, Pak. Pendagang kaki lima. Nah, dia kerja kan begitu. Nah, lalu bagaimana cara membuat trust itu? Bukan dengan turba. Kalau turba kan diatur sama protokoler, kan? Tani yang suruh datang, pimpinannya datang, lalu kasih ini, wejangan-wejangan, kasih hadiah-hadiah, terus pulang lagi. Kalau ini Pak Jokowi kan lusuhan, Pak. Benar? Nah, ini kan yang beda, kan? Jadi, ini bukan model pemimpin yang bedakan teori manajemen yang dibajarkan di sekolah. Planning, organizing, actuating, controlling. Bukan ini, ya kan? Dia memimpin manusia hidup itu. Jadi, dia turun ke bawah, dan menjadi pelayan. Rakyat yang dilayanin. Nah, saya nanti Bapak punya komentar bagaimana, nanti kita sambung lagi. Saya punya penggalian itu, sampai nanti kok jebulan ini yang dikerjakan oleh dia. Kira dari apa yang ditulis oleh Pak Jokowi, meskipun ini ditulis pada saat masih menjadi gubernur, ya? Tapi itu kan juga mencerminkan pola kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden sekarang ini. Dan yang saya menarik adalah mengenai perlunya introspeksi, karena dituliskan juga ya bahwa sebagai seorang pemimpin tidak lepas juga dari kesalahan. Nah, jadi menerima, mendengarkan kritik, mendengarkan saran, itu juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan efektif. Dan mengakui kalau memang itu salah, kesalahan yang sudah diperbuatnya. Nah, jadi sebagai manusia, tentu saja saya kira kan tidak lepas dari hal-hal yang sifatnya kekeliruan, alpa, lupa, dan seterusnya ya. Jadi sebagai seorang pemimpin juga tidak menihilkan sisi kemanusiaan yang bisa saja ya mengalami kekeliruan. Jadi tadi saya lihat di dalam tulisannya itu adalah kalau memang terjadi seperti itu, maka introspeksi dan mengakui, jadi memang ada semacam rumus mengenai gentleman, mengenai fairness, mengenai keterbukaan, kejujuran gitu ya. Jadi tidak ada hal yang ditutup. Tapi secara alami dibiarkan terbuka begitu ya, sehingga masyarakat bisa tahu yang sebenarnya. Nah, yang lain adalah tentang kreativitas. Ternyata juga di era pada saat Pak Jokowi menjadi gubernur, itu mementingkan faktor kreativitas ini untuk menjaga kepercayaan bahwa dirinya benar-benar dibutuhkan. Jadi kemudian juga memang ditampilkan, dibuktikan di dalam praktek ya. dan yang lain yang saya highlight ini saya ke atas kembali ini, ini aspek yang berkaitan dengan kepercayaan dari masyarakat, percaya bahwa pemimpinnya setiap saat siap melayani kepentingan mereka. Ini juga saya kira perlu di highlight ya, karena pemimpin itu adalah melayani ya, dari perspektif tulisan Pak Jokowi ini. Terus kemudian selain tadi memimpin melayani, ini juga keyakinan bahwa pemikiran dan tindakannya ini sangat sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi memang ini harus sesuai dengan apa-apa yang dimaui, yang dibutuhkan ya oleh masyarakat, sehingga pemikirannya, tindakannya itu bisa pas, atau bisa nyambung ya. Nah ini ada kunci lain yang disampaikan, tidak ada jalan lain ya untuk bisa ada kesesuaian bahwa pemikiran itu nyambung dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu harus berdialog, berhubungan secara intensif dengan rakyat. Jadi dialog komunikasi ini juga menjadi bagian yang penting di dalam kepemimpinan yang efektif. Nah disebutkan juga unsur atau aspek yang berkaitan dengan intensitas. Ternyata ini juga bisa menentukan kedekatan. Jadi seberapa intens, seberapa sering, seberapa dekat, atau seberapa intens dalam hal ini menentukan kedekatan. Menentukan juga penerimaan popularitas terhadap kehadiran seorang pemimpin. Nah yang lain adalah mengenal siapa masyarakatnya. Jadi kalau dalam bahasa pemasaran tahu sekali tentang pasar, tahu sekali tentang konsumen, kalau dalam politikan tahu sekali tentang rakyat, bukan hanya pemilih ya, yang spesifik itu secara umum. Tahu mengenal siapa masyarakatnya, serta apa yang mereka inginkan. Nah kalau itu dilakukan, maka masyarakat akan menerima, bukan sebagai sebuah paksaan gitu ya, kehadiran pemimpin tersebut. Nah tadi soal kreativitas sudah saya singgung, dan ini saya boleh dibilang surprise juga ya, menekankan pentingnya kreativitas. Karena ini benar untuk periode atau era sekarang ini ya, tidak ada kreativitas, tidak akan ada kemajuan. Jadi ini sudah melihat ke depan beberapa aspek yang menjadi kata kunci di dalam kepemimpinan yang efektif. Nah kalau Pak Yusuf melihat ke dalam konsep kepemimpinan Astabrata, bagaimana Pak Yusuf mengaitkan tulisannya Pak Jokowi ini? Jadi begini Pak, umpamanya aja ya, ide dia pergi ke datang sendiri, bukan telepon, bukan duit buta besarnya, apa yang dikirim untuk ke Ukraina, tapi dia datang sendiri juga. Dan ke Rusia juga. Itu berarti kreativitas kan Pak, yang dicapai dari pengalaman. Nah itu, inisiatif. Ini Pak, benar nggak? Betul. Dia bukan minta selesai Amerika, atau selesai mana, atau selesai Eropa, tapi dia atas inisiatif sendiri. Dan ketika ditanya, kenapa nggak datang ke dirian? Tapi sama istri saya bawa, untuk menunjukkan bahwa saya ini siap berkorban semua. Mereka? Ya. Jadi saya itu kan perlu pendabeng, kalau malam saya sendiri gimana? Itu juga, itu apa namanya, kesiapan ya. Artinya, istri saja dibawa, di tengah situasi. Istri dibawa. Risiko gitu ya. Dan menunjukkan kepercayaan juga, bahwa ini akan terlindungi. Jadi kepercayaan itu didapat. Percaya gitu ya, situasi akan mendukung. Dan di situ tersembunyi, anu Pak, mesej itu bahwa saya akan datang untuk memimpin penyelesaian alternatif. Jadi konsep non-block itu, dia sudah bawa kan itu. Sehingga orang yang melihat, itu dia, wah, ini sebenarnya, kok, kecambah daripada konsep non-block. Bener? Ya itu? Yang punya pikiran sendiri, punya solusi sendiri. Ya itu? Sehingga ini akhirnya si Putin yang, kebetulan biasanya terima, kalau terima tamu itu duduk di, meja seberangan, karena disuruh dekat dia, supaya ngobrolnya bisa enak kan. Ya itu kan? Itu kan kreativitas, Pak. Betul, betul. Ini satu ini. Penuh dengan itu, kalau analisa daripada, dia punya kerjaan, ya luar biasa itu, Pak. Nah, itu saya kira Pak Yusuf, sementara perbincangan kita ya, di buku yang Pak Yusuf menjadi editor ya, The Dancing Leader, mudah-mudahan sesuai dengan usulan Pak Jokowi ya, untuk dilakukan juga pembaruan Pak Yusuf di buku untuk Next, The Dancing Leader ya, mungkin perlu ada edisi baru ya, dengan menambah tulisan-tulisan dari para mantan disebutkan, ataupun para praktisi dan pemikir lainnya di bidang ketomikinan. Segera itu Pak Yusuf, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sampai ketemu lagi, nanti kita lanjutkan lagi terus. Salam sehat Pak Yusuf, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke. Ya. Ya.